Oke ini untuk lab hari ini, oke kita-kita tunjukin ya, ini kamera depan ya. Pemirsa Silat R.C.T.I, kisah cinta pingkan Mambo dan Aryakan, kini memang tengah menjadi perbincangan panas. Pasca tiba-tiba menikah pada minggu 24 Desember 2023 lalu, keduanya menuai pro kontra. Selain karena mahar senilai 100 ribu rupiah, banyak pula yang mempertanyakan alasan dibalik mereka memutuskan kejenjang pelaminan, karena hanya demi kontan semata. Lantas, seperti apa sebenarnya perjalanan cinta antara pingkan dan Arya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah? Bagaimana pula kehidupan keduanya kini menjalani rumah tangga? Simak selengkapnya hanya di Silat Investigasi, menguak motif ekonomi dibalik pernikahan pingkan Mambo dan Aryakan. Di kawasan Sepatan, Tanggerang, di sebuah pasar tradisional, setiap harinya Aryakan menjalani profesinya sebagai penjual singkong. Saat tim Silat R.C.T.I melakukan penelusuran ke sana, pingkan Mambo tampak datang ke lapak sang suami tercinta untuk mengecek keadaannya. Status C sebagai artis tak membuat pingkan merasa gengsi sama sekali. Ia justru dengan bangga memperlihatkan betapa kerja kelas Arya dalam mencari nafkah. Meski begitu, sempat heboh pernyataan pingkan yang mengaku shock saat pertama kali tinggal bersama Arya dan butuh beberapa penyesuaian. Di sisi lain, Arya pun mengaku bahwa dirinya tak menyangka. Sosok artis yang pernah merasakan berbagai fasilitas mewah, kini tinggal di rumahnya dan telah menjadi istrinya. Ini singkongnya Arya lagi banyak nih guys, baru datang dari daerah mana nggak tahu sih. Ini kita lagi di lapak singkong, sebelah nama rumah. Ini lapak singkongnya lagi banyak tuh guys. Lagi banyak tuh singkong-singkongnya. Ada singkong kecil, ada singkong Arab juga yang gede. Halo pemirsa silet, ini lapak dagangan aku singkong. Aku punya usaha singkong juga, lapaknya punya aku. Terus selain singkong juga, aku ada usaha juga lapak aku juga yaitu pisang. Yuk cekedot, kita lihat di sini lapak aku. Ini juga sama lapak aku juga, pisang misalnya. Pisang, ini belanja dari Lampung semuanya. Untuk karyawan sih nggak banyak. Sekitar, pokoknya lumayan lah, nggak terlalu banyak banget. Terus ada singkong sama pisang. Udah itu aja usaha aku. Aku bukan orang kaya, bukan orang tajir. Dan yang di berita-berita media kan, bilangnya kita ini pasangan gimmick, aku menikah dengan pinkan dibilang settingan, dibilang inilah ini itu. Tapi kenyatanya kita emang bener real, saling mencintai. Kita emang bener real, saling mencintai. Terima kasih. Ya syukur juga, Alhamdulillah. Yang penting aku niatnya itu bukan karena pansos ya, atau aku sama artis, oh bla bla bla. Enggak, emang senyata kebetulan aja. Kebetulan aku dapet istilahnya istri yang siapa sih, yang nggak kenal, pinkan mambo gitu kan. Dan saya juga merasa minder. Nggak percaya gitu kalau saya udah deket sama dia, yang dulunya saya nonton di TV. Jadi aku mencintai dia, ya anaknya ikut dia, ya aku rangkul semuanya. Aku sayang mamanya, aku sayang anaknya. Aku sayang mamanya, aku sayang anaknya. Seolah menampik segala kabar miring yang menerpa, pinkan mambo pun menunjukkan betapa ia begitu cinta dan perhatiannya kepada Aryakan. Di setelah-setelah sang suami sibuk di lapak singkongnya, pinkan hadir dengan membawakan makanan. Tak hanya itu, ia bahkan sampai menyuapi Arya dengan penuh cinta. Kehadiran pinkan pun dirasakan Arya sebagai kebahagiaan yang begitu ia dambakan. Apalagi setelah 4 tahun menduda, kini ia kembali dapat menemukan pendamping hidup. Daddy, Daddy, mommy is coming. Kamu mau apa? Daddy, I'm from America. You know, I bring food from Los Angeles. Do you like food? You, time to eat, eat. Eat, eat. Oncong tak? Goh, goh, goh. Atoh, kepala-pala gengkol. Nih, kamu mau ambil satu. Tuh, istriku tercinta. Gini guys, nih, ini istriku lagi datang. Aku lagi jualan yang turun makanan. Tuh, ya istri baik mah begitu, tok. Ini aku lagi dagang di pasar. Terus istriku bawain makanan buat aku, yaitu masakan ayam ya. Masakan ayam. Oh, cintai lagi. Oh, udah, 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 udah. Nih, nih. Istri baik tuh begini nih, istri baik matul. Nggak, nggak, ayam tiran lagi. Nggak aja, ayam bener lah. Rasanya seneng. Biasanya aku capek-capek abis challenge-challenge gitu, live streaming. Yang tadinya aku sendiri gitu, ada temen ngobrol, temen cerita, temen keluh kesah. Temen untuk bersandar lah gitu intinya ke situ. Temen untuk bersandar lah gitu intinya ke situ. Enggak, salah. Salah pertanyaannya bukan pulang dagang. Aku nggak bisa jauh, se-meter dari Arya. Jadi aku mah kayak perangkul. Arya, Arya di mana? Aku Arya gitu, aku selalu ada. Jadi kata dia mah dia sempur, suka naruh harga dirinya terlalu tinggi. Antara gitu atau antara minder. Jadi satu kali dia bilang, Kamu karena, berhenti gak? Kamu nggak usah ikut aku, aku sama Jian naik motor. Kamu ini. Kamu kok aku nggak diajak mulu, kamu selalu pisahin aku terus. Pokoknya jangan ada kata kita pisah. Pokoknya aku selalu ada di samping kamu. Pokoknya aku selalu ada di samping kamu. Dia itu, aku nggak bisa jauh dari dia. Jadi kemanapun aku. Iya, dia itu nggak bisa jauh dari aku. Iya, aku. Kemana pun aku, dia ngikut. Tapi dia juga kayaknya nggak bisa jauh, cuma kata-kata caranya ngomong begini. Kita nyangka, terus aku lama ngejomblo gitu ya. Berapa tahun aku jadi, udah itu 4 tahun lebih. Tiba-tiba kenal sama ini. Langsung gitu. Dia nyak ngajak buru-buru serius. Aku sempat nggak percaya. Ya udahlah, kalau emang ini bener. Dia serius, sayang sama aku. Aku lanjut. Meskipun butuh penyesuaian, namun Pingkan Mambu kini semakin membaur. Tidak hanya dengan Arya Khan, namun juga keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Saat pepergian kemanapun, Pingkan dan Arya tak sungkan untuk melayani para warga yang ingin berbincang dan foto bersama mereka. Kepada tim selet RCT, Pingkan juga memperlihatkan kedekatannya dengan sang ibu mertua. Ia pun merasa bersyukur dapat diterima di tengah keluarga sang suami dengan apa adanya. ILOCON! 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 Iya! Iya, orangnya pada kocak-kocak, koplak-koplak kayak begini. Tapi sama Arya juga ini ya, penuh conda tawa Iya, sama Arya mah, pasangan geblek, budok sama torek Pasangan budok sama torek Nah, ibunya ini nih, ibu mertua Ibu sini ibu Nah, ibu baru naik umroh, baru Arya biayain naik umroh ya mak Orangnya asik sih Iya, asik, baik, harmonis orangnya Dia baik, sayangku, mamaku baik Pertama, aku takut, karena kan aku, latar belakangku tuh Bada gak cocok, sama temu suami juga, pada gak cocok Ini emang aku takut awalnya, tapi kelihatan baik gitu Sayang sama aku sama Arya gak beda-bedain, ya apa adanya Jadi gak jauh dari kata sombong, jadi mama menerima pingkan apa adanya Di balik segala keharmonisan yang ditampilkan, pernikahan pingkan mambo dan Arya kan Tak luput dari sorotan tajam, bahkan hujatan Selain disebut settingan Banyak pula yang menuding, keduanya hanya menikah demi mendapatkan penonton di media sosial Dan meraih banyak keuntungan Di sisi lain, pingkan dan Arya tak menampik Sejak mereka bersama memang popularitas mereka semakin meroket Bahkan sekali melakukan syaran langsung mampu mendapatkan uang 10 juta rupiah Lantas seperti apa tanggapan masyarakat dan pakar Terkait tudingan, bahwa pernikahan pingkan dan Arya Hanya demi konten semata dan demi cuan Oke ini untuk lab hari ini, oke kita tunjukin ya Ini kamera depan ya Nah ini kan langsung pemisah, aku lagi live streaming sambil wawancara Nah ini penonton aku 9.600K Intinya Alhamdulillah lumayan lah, kita kan tujuannya menghibur Pernah temukan sampai 10 juta rupiah? Iya, pernah juga nyampe gitu Kalau lagi ada rejeki nomplok lah gitu Pernah Ya iya angka itu, sekitar 10 gitu Ya aku naik cuma 50% ya, kalau Arya mungkin banyak lebih banyak ya, 70% Pernah tembus kemarin juga 20% Tapi kalau aku nyanyi sendiri juga, karena 20% juga sama Arya juga sama sih, kalau joget juga tembus gitu juga Gimic marketing itu makin banyak ya, makin orang juga makin menebak-nebak Apakah ini bener, apakah ini cuma sekedar gimmick dan lain sebagainya Apakah ini bagian dari proses marketing dan lain sebagainya Itu orang jadi makin susah nebak-nebaknya Jadi saya juga gak tau gitu ya motivasinya Walaupun akhirnya banyak disorot dan sempat viral juga Terus terang juga ini harus tanya motivasi sih ya Ke artisnya itu sendiri, apa sih motivasinya Perhatian ujungnya adalah cuan Ketika setiap orang tidak peduli dia seorang selebritis ataupun bukan Ketika dia mampu membuat orang lain menoleh ke akunnya dia Lewat konten-konten yang dia produksi Maka ujungnya tentu saja bukan hanya kesenangan pribadi karena diperhatikan Tetapi juga memperoleh pendapatan Nah ini memang menarik, kenapa? Bahwa untuk mencari perhatian di era digital bukanlah sesuatu yang mudah Banyak orang akan rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan perhatian Termasuk memproduksi konten-konten yang terkadang Tidak semuanya positif, bisa jadi negatif Bahkan hanya penuh sensasi dan kontroversi Serah sih sih sama Pinkan sama Arya Kalau lagi itu dia dua-duanya gak cor semuanya Rame gitu orangnya Ya gak sombong lagi, sederhana Kaget sih, kaget sih Harikan ketibaan bulan Serasi banget saya Tau-tau dia sama Mbak Pingkan aja Enggak ada, enggak duga dah Bener-bener dia suka banget gitu sama Pinkan Dia juga suka banget gitu sama Arya gitu Enggak settingan ya? Enggak settingan ya? Enggak lah Rencananya Rencananya aku sih pengen beli rumah Buat kehidupan kita bersama keluarga gitu Cuman kan Karena aku gak bisa tinggal di BSD Aku pengennya tinggal di Sepatan Makanya aku mau beli rumah di daerah Sepatan Supaya aku bisa usaha disini gak balik Aku capek ke BSD gitu Oke, pemirsa silet Terima kasih udah mengikuti kegiatan Aku Arya dan ini istriku Pinkan Semoga kedepannya aku minta doanya Buat pemirsa silet Dan para penonton semuanya Doa yang terbaik aja buat kami berdua gitu Semoga kalian tetap terhibur Nanti next time kita kembali lagi Dadah, berjumpa ya Sub indo by broth3rmax